Pemirsa selain banjir yang terjadi beberapa hari terakhir ini, longsor juga terjadi di Kabupaten Merangin, yang menutupi sejumlah ruas jalan dan bahkan ada yang mengenai rumah warga. Hujan lebat yang disertai angin kencang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, membuat beberapa wilayah di Merangin mengalami banjir. Selain musibah banjir, longsor juga terjadi di beberapa titik di Kabupaten Merangin, termasuk saat hujan lebat yang terjadi dari Senin Malam hingga Selasa Pagi yang mengakibatkan adanya ruas jalan yang tertutup material longsor dan juga ada yang mengenai rumah warga. Berdasarkan data sementara dari BBBD Merangin, setidaknya ada 5 titik longsor yang terjadi pada Senin Malam, seperti di Bukit Tiung yang mengganggu aktivitas lalu lintas di Kota Bangko, longsor yang menimpa rumah warga di Desa Salam Duku, longsor yang menerjang rumah warga di Bangko Tinggi, dan longsor yang terjadi di Komplek Islamic Center Merangin. Dan yang paling parah, longsor terjadi di Desa Gungkai, di mana material longsor terjadi di dekat jembatan gantung yang mengakibatkan jalan terputus dan beberapa kawat penopang jembatan terputus. Menurut warga, longsor ini terjadi yang kedua kalinya dalam 3 hari terakhir. Pemerintah Merangin masih melakukan pendataan terkait longsor yang terjadi, dalam beberapa hari terakhir untuk mengambil langkah selanjutnya. Semalam, terjadi beberapa tanah konsor, sehingga menggantung aktivitas daripada pendapatan masyarakat, mana salah satunya Bukit Tiung untuk jalan, sehingga pergerakan. Riko Saputra Cek TV melaporkan.